Intro Mabes TNI geram dengan klaim sepihak Komandan Operasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Gus B. Weker yang menyebut 13 prajurit TNI gugur Klaim itu menyebut pasukan TNI terbunuh dalam baku tembak selama 12 jam dengan KKB di UTI Gapa, Intan Jaya, Papua Pada Selasa 17 Desember 2019 Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriyadi mengatakan pernyataan Gus B. Weker yang menyebar pada Rabu 18 Desember itu tidak benar Dan merupakan propaganda KKB OPM Pada era digital, institusi TNI tidak mungkin menutup-nutupi informasi Data prajurit TNI meliputi data pribadi dan keluarga seperti nama, pangkat, nomor registrasi prajurit, pendidikan, jabatan, dan data penugasan Demikian juga data riwayat kesehatan tercatat dengan sangat rapi Sebaliknya TNI mempertanyakan data anggota KKB yang selalu disembunyikan selama ini Karena itu, berapapun korban di pihak KKB tidak akan ada yang mempertanyakannya Sistriyadi menegaskan fakta sebenarnya adalah puluhan anggota OPM yang tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Penegakan Hukum tidak bisa terlaporkan Anggota mereka tidak bisa diidentifikasi dan tidak ada keluarga yang mempertanyakan Sementara mantan kepala BIM, Hendro Priyono, meminta pemerintah tegas menumpas kelompok separatis di Papua Ia menyatakan, organisasi Papua Merdeka merupakan pemberontak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!